Aksi bakal capres Ganjar Pranowo menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikritik oleh politisi Nasdem Saan Mustafa. Dikutip dari tribunnya selasa 27 Juni, Saan menilai sikap Ganjar tersebut sudah melebih batas sebagai baca pres. Terlebih, saat ini Ganjar masih aktif menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bahkan, menurut Ketua DPW Nasdem Jawa Barat ini, Ganjar seakan-akan menunjukkan dirinya memiliki posisi lebih tinggi dibanding Heru. Pasalnya, Ganjar langsung menelpon Heru sesaat setelah mendapat keluhan dari pedagang pasar Anyar Bahari. Padahal, bisa saja Ganjar menyampaikan aspirasi warga tersebut setelah kunjungan dan tak dihadapan media. Saan mengatakan alangkah baiknya di penghujung jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menyelesaikan kinerjanya yang belum selesai. Ada pun aksi Ganjar yang dilakukan pada Sabtu 24 Juni di pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara terus menuai sorotan. Selain kritikan, tak sedikit yang membela upaya Ganjar tersebut. Pasalnya, aksi yang menelpon Heru Budi dianggap membantu warga. Menanggapi kritikan yang dialamatkan padanya, Ganjar mengaku merasa heran. Ganjar mengatakan bahwa aksinya menghubungi kepala daerah lain merupakan hal wajar. Sebelum dengan Heru Budi, Ganjar juga pernah menelpon wali kota Bekasi Tri Adianto saat menemukan adanya masalah dalam produksi pangan industri rumah tangga atau PPIRT di kota Bekasi. Kala itu, Ganjar menghubungi tre di rumah dinasnya di Puri Gede, Semarang, Jawa Tengah.